Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan ini saya akan mencoba mensimulasikan tentang website yang bernama smallpdf Smallpdf ini merupakan satu website yang didalamnya banyak sekali fitur-fitur yang dimanfaatkan Agar kita bisa mengelola file pdf kita dengan baik Yang pertama kita coba akan mensimulasikan fitur compress pdf Kita klik saja Kesulitan kita dengan file pdf sebesar itu biasanya dalam mengirim atau dalam mengupload itu perlu waktu yang sangat lama Dengan menggunakan compress pdf ini kita bisa dengan mudah mengirim file atau mengupload file tanpa harus menunggu waktu lama Caranya yang pertama kita bisa pilih file Kalau kita pilih file kita tinggal klik pilih file lalu kita tentukan dimana file kita berada Saya contohkan disini saya mau mengambil salah satu file bentuk pdf Ketika kita klik langsung nanti perintahnya mengupload Hasilnya kita diminta memilih dari ukuran awal 2,73MB kita bisa memilih mau dikompresi dasar Kira-kira akan reduce 40% atau akan berkurang 40% menjadi 1,6MB Atau kuat 75% dikompresnya sampai 700kb Tapi sayangnya untuk yang kompresi kuat ini hanya disediakan bagi mereka yang memiliki fitur pro Saya disini menggunakan fitur gratis sehingga mau gak mau Pilihan alternatif yang bisa kita pilih yaitu kompresi dasar Setelah itu kita klik pilih opsi Nunggu sebentar arti situs sedang mengkompres itu Berapa hasilnya? Ternyata hasilnya dikompres menjadi 813kb Lumayan ya Disini kita tinggal klik unduh atau ganti nama Disini bisa ganti nama Tapi syaratnya mengganti nama langsung harus memiliki file yang pro Karena kita menggunakan file gratis kita langsung saja unduh Kalau kita klik ada panah yang ada disini Klik bisa ke ada beberapa alternatif Kita bisa simpan ke perangkat Artinya kita simpan di laptop kita Simpan ke small pdf Untuk akun yang pro Simpan ke dropbox atau simpan ke google drive Kita coba yang paling mudah saja Simpan ke perangkat Kita klik Maka dibawah sini secara otomatis akan di download Kemudian kita coba Kita show in folder saja Ini hasilnya 814kb Kita klik Menunggu 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 Oke Saya juga akan mencoba meng-compare ya Antara file yang sebelum dikompres dengan file yang sudah dikompres Ini adalah file yang sudah dikompres Keterangannya ini Dikompresi.pdf Kalau file yang asli seperti apa ya Kita coba lihat Saya menggunakan Foxit Foxit Reader Sehingga bisa tabulasi Bermain tabulasi seperti ini Oke Ini adalah file aslinya 2,73MB Ini file asli yang saya punya Kita lihat Ternyata Kita dibaca Seperti ini Kualitasnya seperti ini Dan kita lihat hasil yang sudah dikompres seperti apa Keterangannya ini Rangkuman materi dan akas kecil dikompresi.pdf Kita lihat Ternyata hasilnya Kualitasnya juga tidak berbeda jauh dengan yang asli Oke Itu compress pdf Yang kedua Kita akan coba untuk meng-edit pdf Kita klik Edit pdf ini artinya Kita bisa meng-edit Memberikan kata tambahan Atau memberikan gambar tambahan Atau memberikan garis tambahan ke file pdf kita Kita coba Yang pertama kita bisa langsung Klik pilih file Atau kita langsung seret pdf ke sini Kalau seret pdf file ke sini lebih mudah Kita coba Ini Kita klik Satu klik Kiri satu kali Ditahan saja Kita coba pindah Perlahan kita pindah Move ke Google Chrome atau ke Media Firefox Sesuai dengan yang kalian gunakan Lalu Lepaskan di kotak ini Kita lepas Lepas Klik kanan kita Maka hasilnya akan sama Seperti kita klik Pilih file Pada edit pdf ini Terdapat beberapa fitur Kita mau menambahkan teks Misalkan Kita klik ini Simbol dengan T Seperti ini Kita klik saja Klik Maka akan muncul Klik dimana saja pada dokumen Untuk menambahkan teks Cepet Teg disini Klik Cek Satu Saya tambahkan Otkp Bisa tidak kita pindah Oh ternyata bisa juga Dipindah Ukurannya bisa diperbesar Atau enggak ya Kita coba Ukuran terbesar Ukuran Oh bisa Bisa juga disini Terus kita coba Rubah warna Bisa enggak Ya Rubah warna Ini mungkin ya Oh bisa ini Rubah warna Warna merah Oke Kemudian setelah kita Menambahkan teks Apalagi fitur Di edit pdf ini Ternyata ada Kita coba Klik ini Ini untuk menggambar Atau membuat Freehand tools Klik saja disini Klik Dan seret kursor Kita coba Kursor Di atas dokumen Untuk menggambar Coba sini ya Saya akan mencoba Membuat Tanda Cantang Hasilnya Kita klik selesai Maka hasilnya Seperti ini Atau gambar yang lain Terserah Kita coba Menambahkan Garis Atau persegi panjang Oval atau panah Bisa juga disini Enak juga ya Kita ganti Warna hitam Oke Terus Selanjutnya Kita coba Menambahkan gambar Nah Kalau menambahkan gambar Yang pertama Kita lakukan Kita klik Icon Gambar disini Klik satu kali Terus Saya ambil gambar Bebas Salah satu gambar saja Klik salah satu gambar Terus klik open Maka secara otomatis Dengan mouse kita Ini belum saya klik Apa-apa Langsung Muncul seperti ini Kalau saya klik Oh Gambar akan Langsung Tertempel disini Bisa disesuaikan ukurannya Diperkecil Atau Diperbesar Oke Setelah kita coba edit Kita akan Mengunduh Aplikasi Mengunduh File PDF ini Seperti biasa Biar gampang Kita klik Simpan perangkat saja Atau Kalau kalian Punya Google Drive Kalian bisa Gunakan Google Drive Kalian sebagai Tempat penyimpanan Tapi untuk saat ini Agar lebih mudah Simpan ke perangkat saja Otomatis Akan Terdownload Di bawah Ini Kita lihat Filenya Seperti apa Hasilnya Ini file hasilnya Ternyata ukurannya Lebih besar ya Kita coba Lihat file aslinya Mana Ukurannya Itu adalah 2,37 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 Setelah kita edit Ukurannya menjadi 3,453 Hasilnya kita lihat Seperti apa Seperti ini Lumayan Bagus Oke Selanjutnya Fitur Selanjutnya Kita kembali Fitur selanjutnya Yaitu Hapus Halaman PDF Di hapus Halaman PDF Ini Maksudnya Begini Di file Di file PDF Di file PDF Biasanya Tidak hanya Satu halaman Ada Banyak Halaman Dengan Fitur ini Fitur Hapus Halaman PDF Kita bisa Menghapus Salah Satu Halaman Yang ada Di PDF Kita coba Klik Satu Kali Maka Kita akan Muncul Pilihan Pilihan Pilih file Atau Serat PDF Kesini Ternyata Kalau kita Pilih Tanda panah Yang kebawah Ini Ketika Diklik Kita akan Bisa memilih File Yang ada Di perangkat Atau File Dari Dropbox Atau File Dari Google Drive Atau File Dari Small PDF Bagi Mereka Yang memiliki Akun Pro Kita coba Pilih Sorry Kita klik Pilih File Kita coba Pilih Ini Yang Gampang Lihatnya Ini Gak hanya Satu Halaman Klik Satu Kali Lalu Open Ternyata Ada Beberapa Halaman Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Mana Halaman Yang akan Kita Hapus Contoh Saya akan Menghapus Halaman Dua Halaman Ini Akan Saya Hapus Maka Kita Menuju Ke Icon Sampah Dress Kita Klik Saja Satu Kali Klik Maka Akan Hapus Secara Otomatis Atau Mau Menghapus Beberapa Halaman Sama Caranya Klik Icon Sampah Satu Kali Atau Sebelum Kita Merubah Hapus File PDF Kita Bisa Lihat Dulu Benar Enggak Yang File Halaman Yang Kita Hapus Itu Sesuai Dengan Keinginan Kita Atau Enggak Kita Bisa Perbesar Dengan Cara Ini Lihat Dulu Dengan Cara Ini Klik Ternyata Sudah Sesuai Kalau Sudah Sesuai Kita Klik Mana Saja Di Samping Sini Klik Satu Kali Aja Klik Kembali Ketampilan Ini Langsung Klik Sampah Icon Sampah Hapus Halaman Maka Dari Halaman Yang Tadinya 6 Halaman Saya Hapus 2 Halaman Menjadi 4 Halaman Kita Klik Kemudian Jika Sudah Pasti Sudah Oke Kita Klik Terapkan Perubahan Situs Sudah Menghapus Halaman Setelah Itu Maka Akan Muncul Halaman Preview Kita Cek Dulu Benar Ap Ternyata Dari Halaman Satu Langsung Halaman Tiga Karena Tadi Yang Saya Hapus Halaman Dua Lalu Tid Empat Juga Kalau Sudah Oke Kita Klik Unduh Klik Satu Kali Maka Itu Cara Menghapus File Halaman Yang Ada Di PDF Kemudian Kita Kembali Ke Menu Semula Selanjutnya Yaitu Memberi Nomor Di File PDF Ini Dia Memberikan Nomor Halaman Di File PDF Dengan Mudah Kita Klik Satu Kali Kita Pilih File Kita Coba Pilih Ini Proses Sedang Di Upload 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 Setelah Proses Upload Selesai Kita Diberikan Maka Akan Muncul Satu Kotak Baru Di Sebelah Kanan Yaitu Kotak Dengan Dokumen Yang Ada Titik Titik Ada 6 Titik Kalau Kita Klik Salah Satu Titik Nanti Hasilnya Akan Ada Nomor Di Titik Tersebut Ini Adalah Satu Halaman Kalau kita Klik Ini Maka Nanti Nomor Nya Akan Muncul Di Bawah Seperti Ini Kalau Klik Ini Maka Akan Muncul Di Sebelah Bawah Seperti Ini Kalau Klik Ini Akan Muncul Di Atas Kita Coba Untuk Nomor Saya Memberikan Nomor Di PDF Saya Di Pojok Kanan Atas Klik Ini Tinggal Klik Nomor Halaman PDF Akan Meng Compress Akan Memberikan Halaman Pada PDF Itu Kita Lihat Preview Seperti Apa Ini Harinya Disini Ya Karena Ini Gelap Hitam Jadi Kita Coba Halaman Berikut Muncul Seperti Ini Saya Coba Perbesar Lagi Seperti Ini Hasilnya Lumayan Practice Ini Nomor 3 Oke Setelah Itu Kita Klik Unduh Kalau Kita Ingin Melihat File Kita Hasil Unduhan Seperti Apa Kalau Di Google Chrome Kalian Bisa Langsung Klik Panah Atas Lalu Show In Folder Maka Muncul Halaman Maka Akan Muncul Tempat Dimana Kita Mengunduh File PDF Yang Barusan Saja Kita Edit Kemudian Ini Hasilnya Seperti Ini Berangka Ternyata Size Lebih Besar 2,8 Padahal File Aslinya Ini adalah File Asli Sebelum Mengalami Proses Editan 2,799 KB Setelah Mengalami Proses Editan Dengan Penambahan Nomor Menjadi 2,812 KB Selanjutnya Untuk Fitur Berikutnya Yaitu Fitur Apa Lagi Kita Coba Memutar PDF Memutar PDF Memutar PDF Itu Maksudnya Kita Bisa Mengubah Atau Memutarkan PDF Itu Ada Salah Satu Atau Beberapa Halaman Yang Berbeda Dengan Halaman Sebelumnya Seperti Apa Simulasinya Kita Klik Satu Kali Kita Pilih Filenya Saya Ambil Contoh Materi Virtual Office Ini Adalah Yang Kita Lihat Kita Bisa Memutar Semua Kalau Ini File Yang Saya Buat PDF Yang Saya Buat Adalah Portrait Semuanya Itu Portrait Kalau Kita Mau Memutar Semua Halaman Portrait Yang Ada Disini Maka Kita Klik Tinggal Kita Ini Kiri Atau Kanan Kalau Kita Klik Kiri Maka Semua Halaman Akan Berputar Kiri Kalau Kita Klik Kanan Maka Semua Halaman Akan Berputar Ke Kanan Bagaimana Cara Kita Memutar Salah Satu Atau Beberapa Halaman Saja Disini Akan Kita Beralih Pindahkan Kursor Kita Ke Halaman PDF Satuan Ini Kalau Kita Mau Merubah Saya Simulasikan Saya Merubah File Halaman Maka Kita Tinggal Pilih Lingkaran Putaran Seperti Ini Icon Dengan Seperti Ini Icon Ini Kalau Kita Klik Maka Satu Halaman Halaman Pertama Akan Berputar Ke Kiri Kalau Kita Klik Ini Kanan Arah Ke Kanan Tapi Dengan Putaran Maka Halaman Akan Kembali Lagi Atau Berputar Ke Kanan Kita Coba Klik Lagi Seperti Itu Sama Dengan Ini Pun Juga Sama Contoh Saya Akan Memutar Yang Halaman 4 Sudah Kita Coba Klik Terapkan Perubahan Klik Satu Kali Bede Small Bede Sudang Berproses Maka Hasilnya Adalah Seperti Ini Preview Halaman Pertama Sama Karena Tadi Saya Kembalikan Lagi Halaman Kedua Sama Bentuknya Portret Kita Lagi Halaman Ke 4 Ternyata Bentuknya Lens Gap Itu Hasilnya Kalau sudah Kita Tinggal klik Unduh Atau Menyimpan Di tempat Lain Sesuai Dengan Ingin Kita Kalau Kalian Punya File Simpan Di Dropbox Mikrosof Akun Mikrosof Kalau Kalian Punya Akun Google Simpan Di Google Dress Kalau Kalian Punya Akun Small Bede Afro Simpan Disini Tapi Kalau Kalian Ingin Menyimpan Di Perangkat Kalian Tinggal Klik Simpan Ke Perangkat Klik Satu Kali Maka Akan Muncul Seperti Ini Kita Lihat Untuk Ukurannya Ukuran Filenya Sama Apang Enggak Hasil Dari File Yang Telah Kita Putar Ini File Ada Keterangan Tambahan Di Belakang Di Rotasi Size 438 KB Kita Coba Lihat File Aslinya Apakah Sama Tadi Materi Virtual Office 225 KB Dan Hasilnya Adalah 438 KB Hampir Dua Kali Lipat Ya Oke Demikian Untuk Tutorial Kali Ini Kalian Bisa Lihat Di Deskripsi Mengenai Tutorial Tutorial Small PDF Yang Lain Saya Mencoba Menjadikan Satu Kemudian Di Bawah Di Deskripsi Juga Kalian Bisa Lihat Dimana Pembahasan Detik Keberapa Yang Saya Membahas Compress PDF Detik Keberapa Membahas Hapus Halaman Nomor Halaman Edit PDF Atau Memutar PDF Oke Sekian Dari Terima Kasih Mohon maaf Jika ada Kesalahan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh